Intro Nama Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto tercatat dalam alat bukti transaksi kuitansi pembayaran berupa nama dan tanda tangan serta stempel dalam kasus penipuan bermodus CPNS yang dilakukan oleh Oknum ASN Kecamatan Belimbing berinisial NP kepada seorang pemuda berinisial KS asal Pakis Aji Kepuatan Malang Meski namanya tercatat dalam kasus tersebut Wasto mengaku enggan mengambil langkah hukum untuk menjerat pelaku yang telah mencatat namanya tersebut Ia hanya mengaku saat ini masih menunggu hasil mediasi antara kurban dan pelaku terkait kasus penipuan bermodus CPNS itu Namun yang ia tekankan hanya sanksi indispliner yang ditegakkan kepada pelaku yang dalam beberapa hari terakhir mangkir dari pekerjaan Kecamatan Belimbing sudah memberi sanksi dari sisi disiplinnya pada waktu tidak masuk sekian harinya beberapa waktu berikutnya tidak masuk lagi saya suruh untuk mem-BAP lagi itu dari sisi disiplinnya dari sisi perbuatan menipunya itu saya minta Pak Camat memfasilitasi antara kurban dengan pelaku seperti apa solusi yang bisa dicari atau disepakati antara kurban dan pelaku mengenai aspek pidananya terserah kepada kurban kalau memang masih merasa dirugikan mau proses hukum tentu hak para pihak sebelum pemuda peninisial KS asal Pakis Aji Kabupaten Malang mengaku telah ditipu NP hingga 75 juta rupiah lantaran dijanjikan sebagai PNS di bagian Satpol PP Kota Malang singkat cerita awal bulan Januari silam KS yang berkeinginan kuat menjadi PNS di bidang Satpol PP Kota Malang berkenalan dengan NP melalui perantara temannya Durian dari beberapa kali pertemuan, KS meminta tolong kepada NP membantu dirinya lolos tes penjaringan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kota Malang berdasarkan kondisi tersebut, NP meminta sejumlah dana kepada KS total sebesar 150 juta rupiah melalui sejumlah negosiasi, besaran uang pelicin lolos JPNS menjadi 75 juta rupiah dan dibayarkan secara bertahap Sayangnya hingga pertengahan tahun 2019 lalu status KS tetap pengangguran dan tidak menyandang pegawai negeri sipil bahkan dana yang sudah terlanjur ia bayarkan baru dikembalikan 20 juta rupiah Kini korban berara pelaku yang belum diketahui keberadaannya itu mengembalikan uang sisa yang telah ia berikan kepada pelaku Dari Kota Malang, Amatamin melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!